Ucapan Waketum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa yang mengatakan wali Songo berasal dari Yaman artinya telah mendukung mereka keturunan Yaman merendahkan martabat kita bangsa Nusantara begitu juga wali Songo begitu juga wali Songo dan masyayikh masyayikh ulama-ulama para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman saya bilang kalau nggak ada habaib mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon kenapa karena wali Songo itu habaib pernyataan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa yang beberapa waktu lalu di acara haul seorang Habib di Malang mengatakan wali Songo berasal dari Yaman sungguh masih menyisakan keprihatinan yang teramat mendalam terutama bagi kita para pejuang pelurusan nasab dan sejarah Nusantara dimana ia sebagai seorang ulama dan sekaligus juga sebagai seorang petinggi di jamiah atau organisasi Islam terbesar di dunia bisa-bisanya menyampaikan pernyataan di depan publik dengan begitu percaya dirinya padahal apa yang diucapkan oleh dia adalah sebuah kebohongan sejarah yang ia sampaikan adalah hasil pembelokan sejarah yang sukses besar yang pernah ada di bumi Nusantara dimana wali Songo kalau dipalsukan sejarah serta dibelokkan nasabnya menjadi satu jalur dengan mereka kaum Habib keturunan Ubaidila entah Kiai Zulfa tidak tahu atau memang sengaja menutup mata bahwa sudah banyak sejarah Nusantara yang membongkar tentang itu semua bahwa pembelokan sejarah dan nasab wali Songo yang dicantolkan kepada leluhur kaum Habib keturunan Ubaidila itu dilakukan pada masa penjajah yang mana sumber yang menjadi rujukan mereka adalah seorang sejarawan Belanda apakah Kiai Zulfa tidak tahu atau memang sengaja menutup mata bahwa zuriah wali Songo sudah banyak yang diisbat nasabnya oleh nakobah-nakobah dunia dan terbukti mereka semua sama sekali tidak ada hubungannya dengan leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidila tidakkah Kiai Zulfa bisa membuka lebar-lebar matanya sehingga tidak lagi ngotot menyatakan wali Songo berasal dari Yaman dan menganggap masih sejalur nasabnya dengan kaum Habib yang ia puja-puja apakah ia tidak bisa berfikir jika pernyataannya tersebut justru mendukung dan melegitimasi Bahar Smith dan para keturunan Yaman lainnya ketika mereka menghina dan merendahkan martabat kaum pribumi Nusantara jika kita mau berfikir menggunakan nalar sehat kita sudah pasti kita akan sadar dan paham betul kenapa Bahar Smith dan keturunan Yaman lainnya begitu percaya diri menyampaikan di depan publik seolah-olah itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah bahwa bangsa kita sampai sekarang bisa saja masih menjadi bangsa penyembah batu dan pohon seandainya tidak kedatangan bangsa mereka tidakkah kita bisa berfikir menggunakan nalar kita kenapa golongan mereka begitu berani merendahkan martabat bangsa kita sampai-sampai mereka mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang tidak bermartabat dan masih tinggal di dalam goa seandainya leluhur kita tidak diajari cara hidup bermartabat oleh leluhur mereka kalian pikir apa sebabnya mereka seberani itu menghinakan bangsa kita padahal status mereka hanyalah kaum keturunan pendatang di bumi Nusantara yah, jawabannya sudah pasti karena pemalsuan nasab dan sejarah nasab golongan mereka dipalsukan sebagai keturunan rasulillah sehingga bangsa kita terpaksa tunduk tidak berani melawan ketika dihina dengan begitu biadabnya karena menganggap golongan tersebut adalah keturunan rasulillah bangsa kita hanya bisa diam dan pasrah ketika dihina sedemikian bangsatnya oleh mereka sebab orang-orang Nusantara menganggap apa yang diucapkan olehnya adalah kebenaran yang tercatat dalam sejarah bangsa ini tidak sadar bahwa sejarah tersebut telah dipalsukan kaum Habib pada masa penjajah dan itu kesalahan para pendahulu kita yang tak mampu menjaga sejarah Nusantara sehingga korbannya di masa sekarang adalah kita sebagai penerusnya yang dihinakan oleh golongan mereka sebagai bangsa yang tidak tahu apa-apa jika saja tidak kedatangan leluhur mereka ke bumi Nusantara hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Raisam Kiai Haji Miftahul Akyar dimana ia membela kaum Habib dengan begitu membabi buta hingga pembelaannya menyakiti banyak orang-orang Nusantara karena kita dikatakan sebagai bangsa yang tidak tahu apa-apa jika bukan karena Ubaidillah dan anak keturunannya kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawiyah mungkin kita tidak tahu apa-apa jauh sebelumnya baru Al-Quran kasih legitimasi maka kita masih menimpah pohon kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawiyah mungkin kita tidak tahu apa-apa jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya Mbah-Mbah kita, kenapa kok sekarang diremeh-remehkan Jawa karena apa ya apa kita berpikir kita berpikir kita ini garu perkasa kita berpikir Sungguh sangat memprihatinkan memang Ketika bangsa kita dihina dan direndahkan martabatnya oleh kaum keturunan Yaman Para tokoh di pengurus besar Nadatul Ulama justru pasang badan serta membela dengan begitu membabi buta Di saat kita sedang berjuang melawan kedustaan golongan mereka Pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para petinggi PBNU pun Seolah melegitimasi dan mendukung semua perilaku dan perbuatan biadab para keturunan Ubaidila Sehingga kita pun tidak segan untuk mengkritik mereka dengan begitu kerasnya Meskipun status mereka adalah para petinggi organisasi Islam terbesar di dunia Nadatul Ulama Apapun yang mereka katakan tentang kita Baik dikatakan sebagai pengadu domba ataupun pemecah belah Yang jelas penghinaan kaum keturunan Yaman kepada bangsa Nusantara dan para leluhurnya Tidak akan kita biarkan begitu saja dan akan terus kita suarakan hingga seluruh bangsa Nusantara sadar Bahwa leluhurnya bukanlah bangsa yang hina dan tidak tahu apa-apa seperti yang dikatakan oleh golongan mereka Jelas sebuah dusta dan penghinaan besar ketika golongan mereka mengatakan leluhur kita adalah penyembah batu dan pohon Seandainya tidak kedatangan leluhur mereka ke Buminu Santara Sehingga jika kita boleh meng-counter penghinaan mereka dengan cara yang tidak kalah biadamnya Maka dengan sangat tegas kita mengatakan justru leluhur kita jauh lebih bermartabat dibandingkan dengan leluhur mereka sebelum datangnya Islam di dunia Sebelum datangnya Islam di dunia dalam sejarah tercatat dengan sangat jelas bahwa leluhur mereka adalah penyembah batu yang dibentuk menjadi berhala-berhala yang hina Leluhur mereka adalah bangsa yang rusak peradabannya dan karena alasan itulah semua nabi diturunkan oleh Allah di kawasan sana Tujuannya adalah untuk memperbaiki peradaban leluhur mereka yang begitu bejatnya Yang mana kebejatan mereka tidak ada tandingannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia Sangat berbanding terbalik dengan para leluhur kita sebelum datangnya Islam ke Nusantara Dimana peradaban leluhur kita sudah begitu tingginya dan itu bisa kita lihat dari begitu banyaknya karya-karya megah yang ditinggalkan oleh mereka Yang mana semua itu tidak akan bisa kita temukan di belahan dunia manapun juga Dalam hal kepercayaan pun leluhur kita sungguh lebih bermartabat jika dibandingkan dengan leluhur mereka Sebab mayoritas bangsa Nusantara dahulu menganut kepercayaan kapitayan yang jika dalam agama Islam Kepercayaan tersebut justru sudah dalam tingkat hakikat dan makrifat yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu saja Yakni orang yang sudah tidak terikat dengan kehidupan dunia Para leluhur kita sebelum datangnya Islam masuk ke bumi Nusantara sudah bertauhid kepada yang maha kuasa Dan itulah yang menjadi salah satu faktor utama kenapa Islam bisa disebarkan di bumi Nusantara Tanpa ada peperangan seperti di timur tengah karena memang ajaran tauhid dalam Islam Sejatinya sama dengan tauhid orang-orang Nusantara sehingga Islam bisa diterima oleh leluhur kita dengan begitu mudahnya Maka dusta besar jika kaum keturunan Yaman mengatakan leluhur kita adalah penyembah batu dan pohon Jika saja tidak kedatangan leluhur mereka Itu adalah dusta yang sengaja dibuat oleh mereka untuk menghina dan merendahkan martabat bangsa Nusantara Dan karena itulah jika para petinggi PBNU justru berdiri pasang badan membela golongan mereka Maka dengan tegas kita mengatakan kalian tidak layak dihormati oleh orang-orang Nusantara Meskipun status kalian adalah seorang ulama